Debut gila Rafael Struk bersama Timnas Indonesia langsung disamakan dengan Elkan Bagat Debut gila Rafael Struk bersama Timnas Indonesia menarik debut yang dilakani Rafael Struk bersama Squad Garuda langsung disamakan dengan Elkan Bagat Sebagai mana diketahui, laga antara Timnas Indonesia vs Palestina baru saja berakhir Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tamu, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 Sayangnya, Timnas Indonesia gagal merehasil maksimal setelah ditahan 0-0 oleh Palestina Padahal, Tim Aslan Sintayong itu mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal Tercatat, Squad Garuda mengoleksi 8 shoot on goal di laga tersebut Akan tetapi penampilan api keeper Palestina yakni Rami Hamida mampu menggagalkan peluang-peluang Timnas Indonesia itu Terlepas dari itu, terdapat satu pemain Timnas Indonesia menjadi serotan di laga kali ini Pemain yang dimaksud adalah Rafael Struk Rafael Struk mencuri perhatian setelah tampil gemilang saat melakoni debut bersama Timnas Indonesia Penyerang 20 tahun itu menjadi tandem Tim Mas Deraja di lini depan Squad Garuda Bermain sebagai starter, Rafael Struk mendapatkan satu peluang jelang berakhirnya babak pertama Sayangnya, peluang itu masih mampu dimentahkan Rami Hamida Meski begitu, Rafael Struk mampu menjadi pembeda di lini depan Timnas Indonesia Bahkan debut pemain Ado Den Haag itu mengingatkan netizen Indonesia Dengan debut Alkan Bagat bersama Squad Garuda Sebagai informasi, Alkan Bagat menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada 16 November 2021 lalu Di usia 19 tahun Kala itu, Timnas Indonesia menjalani laga persahabatan kontra Afganistan Sayangnya, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Afganistan Lantaran kalah dengan skor 0-1 Kendati begitu, penampilan Alkan Bagat di laga tersebut tampil solid Dengan menghalos sejumlah serangan lawan Indonesia sulit gol lawan Palestina Netizen berkata, butuh Ramadan Sananta Timnas Indonesia kesulitan membuat gol saat melawan Palestina di laga FIFA Matchday Netizen ramai-ramai mencari Ramadan Sananta Indonesia melawan Palestina di laga FIFA Matchday Pertanian dihelat di Stadion Gularabung Tomo, Surabaya Rabu 14 Juni 2023 Di laga tersebut, Indonesia tampil apik Menurunkan beberapa penggawa naturalisasi baru Seperti Rafael Strzok dan Evergenner Squad Garuda bisa menahan imbang Palestina tanpa gol Namun ada catatan soal penampilan Indonesia Banyak yang menyoroti kurang gregetnya lini depan tim Merah Putih Usai laga netizen menyuarakan analisisnya Soal penampilan Timnas Indonesia Banyak yang menyayangkan Sintayung tidak membawa Ramadan Sananta Banyak disebut-sebut Usai laga Beberapa menyayangkan Sintayung tidak membawa Serta eks pemain PSM Makassar itu Sananta sendiri sempat menjadi andalang Timnas Indonesia Udah dua di SEA Games 2023 Kambuja lalu Pemain berusia 20 tahun itu membuat 5 gol Dan membuat Indonesia memenangkan medali emas Kata Sananta Bahkan sempat masuk trending topic Karena banyak disebut-sebut netizen Sempemain sendiri tidak berlagak Karena memang tidak dipanggil Sintayung Untuk laga FIFA Matchday ini Kenapa gak Sananta aja ya? Cuit salah satu netizen menyoroti lini depan Timnas Minimal Ramadan Sananta timpal netizen lain Di laga melawan Palestina Indonesia memainkan duet Rafael Struk dan 5 derajat sejak awal Ancaman memang bisa dihadirkan Namun tidak dengan gol Peluang beberapa kali bisa tercipta di babak pertama Namun tak ada gol hadir Selain finis yang kurang oke Penampilan api kiper Palestina Rami Hamdeh juga membuat Indonesia menjat Selanjutnya Timnas Indonesia akan melakoni satu pertandingan FIFA Matchday lagi Lagi itu adalah melawan Timnas Argentina Di Stadion Utama Gelurabung Karno 19 Juni mendatang Perkiraan susunan pemain Timnas Indonesia versus Palestina Momen debut St. Petri Neba Timnas Indonesia bakal bersuap Palestina Dalam laga bertajuk FIFA Matchday Di Stadion Gelurabung Karno 19 Juni 2023 malam Squad Garuda ingin meraih kemenangan guna Mendongkrak poin sekaligus terengking di FIFA Timnas Indonesia sudah melakukan pemusatan latihan Untuk laga melawan Palestina di Surabaya Selama sepekan terakhir Pelatih Sintayu diperediksi bakal menggunakan skema 5-4-1 Dengan memberikan debut kepada para pemain baru di skuadnya Juru taktik asal Korea Selatan itu berpeluang memberikan debut pada pemain baru di skuadnya Salah satu pemain Timnas Indonesia yang diprediksi bakal melakoni debut adalah St. Peternama St. Peternama mampu bermain di berbagai posisi Antara lain Bekiri dan juga Gelandang Kemudian dari sektor lini serang Sintayu yang diprediksi bakal menurunkan Dendi Sulistiawan sebagai starter Dendi merupakan penyerang paling senior di skuad Timnas Indonesia Dan kerap menjadi pilihan utama Sintayu Sementara itu Timnas Palestina diperkirakan akan memakai skema andalan 4-2-3-1 Beran Muhammad Rashid sebagai Gelandang bertahan Bakal sangat penting pada laga nanti Kemudian Palestina diprediksi bakal memainkan Muhammad Wadi sebagai penyerang Bambat 28 tahun itu tercatat bermain di liga level tertinggi Mesir saat ini Terkiraan susunan pemain Timnas Indonesia versus Palestina Timnas Indonesia 5-4-1 Reza Arya Pratama, Asnawi Magualam, Jordi Ahmad, Rizkirido Fardin Arianto, Senpetenama Yaakob Sayuri Maklok, Marcelino Fardinan, Yen Sayuri, Dendi Sulistiawan, Pelati Sintayong Jika Timnas Palestina 4-2-3-1 Maka terdapat Rami Hamada, Moussa Farawi, Muhammad Saleh, Yasser Hamad, Muhammad Khalil, Muhammad Rashid, Atta Jabir, Tamer Sahyat, Muhammad Yahen, Islam Burtan, Muhammad Wadi, Pelati Makram Dabut 5 Pemain Pelopis Timnas Argentina yang layak ditunggu aksinya Muncul kabar Timnas Argentina akan memainkan tim cadangan kontra Timnas Indonesia di FIFA Match Day Siapa-siapa saja kira-kira para pemainnya itu? Indonesia versus Argentina akan tersaji di SUGBK Jakarta, Senin 19 Juni, Poku 19, lebih 30 waktu Indonesia Barat Laga tersebut bertajuk FIFA Match Day alias pertanian persahabatan Muncul kabar kalau Timnas Argentina akan mainkan squad cadangan Sebab tim tangguh sebelumnya hadapi Australia di China pada Kamis 15 Juni Dan diakini pelatih Lionel Scaloni akan lakukan rotasi Kabar itu tersiar dari akun Twitter fanbase Argentina at albcastatalk Yang berasal dari kabar jurnalis Argentina Gaston Staff pelatih memiliki ide untuk memuinkan squad pemenang Piala Dunia saat hadapi Australia Dan merotasi tim saat hadapi Indonesia Cuitnya, dalam telusuran detik sport Pemain top seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, sampai Enzo Fernandes masuk dalam daftarnya Menariknya, Lionel Scaloni memang kerap merotasi para pemainnya Beberapa nama pemain cadangan yang jarang dipakai jasanya seperti keeper Ajax Geronimo Back tengah Real Betis German Fazela Gelendang serang Atlanta United Taino Almada Sampai gelendang Bayern Ferencourt dan Echewel Polikios Selain itu ada pula beberapa pemain yang tidak masuk dalam squad Argentina di Piala Dunia 2022 Yakni, back tengah Marcelli Leonardo Belardi, back tengah Lynch Facuno Medina, winger Sevilla Lucas Compos, winger MU Alejandro Gerco, dan penyerang Napoli Giovanni Stimoni Walau statusnya pemain cadangan mereka sudah jadi andalan di klub masing-masing dan sudah bersaing di level kompetisi tertinggi di Eropa Membekan squad Garuda beri perlawanan yang menyulitkan Seperti diketahui, Argentina dijadwalkan menjalani Tour Asia pada FIFA Match Day Juni Dalam Tour Asia itu, tim berjulukan La Albi Calsta tersebut bakal melawan Australia dan Indonesia Argentina akan menjalani pertandingan melawan Timnas Australia di Beijing, China 15 Juni 2023 Kemudian pada laga berikutnya baru akan menghadapi Tim Asan Sintayong Senin 19 Juni 2023 Akhirnya, Persija lepas Witten dan Rizkerido ke Timnas Indonesia Persija Jakarta akhirnya melepas 2 pemainnya Terima kasih telah menonton!